Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back bareng saya di channel Donny Priyayi dan halo everybody semuanya sebangsa dan tanah air hari ini saya akan mereview mainan lagi tapi ini bukan original itu bootleg atau KW-nya Egg Attack Action The Amazing Spider-Man 2 yuk kita bongkar lebih jauh Egg Attack Action The Amazing Spider-Man 2 KW atau bootleg ya teman-teman inilah dia boxnya kita lihat dan ini benar-benar bootlegnya ini benar-benar bagus dan mirip banget sama orinya tuh lihatnya boxnya dibuat ada ininya logo Best Kingdomnya nih The Amazing Spider-Man EEEE 001 ada tulisan Egg Attack Action kalau yang di video gua sebelumnya si bootlegnya itu apa namanya Egg Attack Spider-Man yang Iron Spider nggak ada tulisan Egg Attack Action nggak ada Beast Kingdom yang ini ada nih terus ini juga nggak main-main ya bikin boxnya ini ini kayak kayak box Egg Attack yang original ini kita bisa ngerasain teksturnya dan ini kayak apa ya emboss dibandingin yang ini jadi gambarnya itu agak timbul Egg Attack Spider-Man EA 001 ada fotonya tuh teman-teman lihat jadi ini sama ini teksturnya beda nih ketek ini ada tulisan Beast Kingdom beda kan sama yang kemarin nggak ada tulisan Beast Kingdom disini ada jadi dibikin persis sama-sama kayak originalnya ini bisa dibuka kita bisa lihat figurnya di sini ada tulisan-tulisan nya 30 titik point articulasi matanya transparan ini yuk kita buka saja ini boxnya ya inilah dia figur Egg Attack bootleg Amazing Spider-Man 2 Kita lihat Ini lucu banget Lucu banget ini Ini adalah figurnya Seperti biasa Karena gue gak punya stand puter Jadi gue puter sendiri Pake tangan Ini bagian depannya Sampingnya Belakangnya Sampingnya lagi Ini atasnya Ini bawahnya Dan ini dia figurnya Oke teman-teman Lanjut ke sesi aksesoris apa sih Yang didapat dari Egg Attack Bootleg ini Sama seperti yang versi originalnya Kita dapat Stand Ya ini standnya mirip banget sama originalnya Gue bilang ini mirip banget Ada tulisan Beast Kingdom Clear Bener kan Kayak yang gue bilang kemarin Di video gue sebelumnya Kalau di Iron Spider itu hitam Kalau yang ini Belum bener dimikin Mirip Sama yang versi Originalnya Terus kita dapat Ini standnya juga mirip sama yang original Amazing Spider-Man Spider-Man Artisan Marvel Ini Marvel 2015 Ada Beast Kingdomnya ya Terus kita dapat Beberapa macam jaring Ini ada jaring yang kecil Ada jaring yang kayak bentuknya tangan Nih Bentuk tangan Terus ada yang ini So bedanya sama ini Oh yang ini tangan Yang ini bentuknya ujungnya tangan Kayak tangan gitu Kalau yang ini kayak Versi nembak ya Jaring nembak Terus kita dapat tangan ini Sepasang tangan mengepal Kita dapat tangan metal Metal Nah tangannya Tangannya penyot nih Tuh penyot tuh Bunjuknya tuh Kita dapat tangan Oh ini ngepal Salah Yang ini ngepal Yang ini tadi Buat megang jaring nih Terus kita dapat tangan Kayak gini Tangan apa ini ya Tangan buat clothing kali ya Ngerayap-ngerayap gitu ya Nah Kalau kita beli yang Good like itu Kita dapat ini nih Dapat tas nih Yang di Ori gak dapat nih Tasnya nih Lumayan bagus nih Tasnya nih Tasnya kemo Aduh Ininya Kayak Karet Tuh Untur Bisa dibuka Ininya Bisa dibuka Tuh Ada isinya Lumayan bagus tasnya Ini kayaknya Skalanya 1 banding 6 ya Tasnya Tesorisnya Ya itu aja Oke Kita kembali lagi Ini dia Figurnya Egg Attack Amazing Spider-Man 2 Kita lihat detilnya Nih matanya Uh Mirip banget sama original Gue Gue gak punya yang original Jadi gue gak bisa Apa namanya Ngasih perbandingan Tapi Temen Ini gue bawa Si Egg Attack ini Ketemen gue yang punya original Katanya sih Mirip banget Mirip banget Cuma warnanya Katanya Ini agak terlalu gelap Katanya Warna birunya Tapi semuanya Overall katanya Mirip banget Sama yang versi original Bisa dilihat Ini Matanya bagus banget Scalp nya bagus banget Tuh Temen temen bisa lihat detilnya Keren banget Detil detil bajunya Keren banget Keren banget Temen temen Lihat ini Punggungnya Logo missing Spider-Man Cuma yang Agak mengganggu Disini Itu Apa namanya Kelihatan banget Ininya Gate nya itu Tuh Temen temen bisa lihat Disini Kelihatan banget Kalau Sandainya ini Kita bikin kayak gini Buat nutupin ini Malah yang kedepan Yang kebuka kayak gini Oh iya temen temen nih Ada yang jatuh nih Temen temen bisa lihat Ini nih Disini Jadi disitu nih ada kayak Untuk buat masang jaring Disini Nah ini ada penutupnya Kecil banget Kecil banget Jadi temen temen harus Bisa ngejaga Figur ini Jangan sampai hilang Yang si benda kecil ini Kecil banget kan nih Tuh Jangan cinta aja Yang dijaga Ini mainan juga Dijaga nih Partnya nih Ya elah Oke gue lanjut ya Ini tadi Udah gue Cabut ininya Penamanya Yang buat Penutup ininya Yang buat Kita masukin jaring Ini Udah gue buka Atau Ilang Ilang Bendanya kecil Nah ini kita coba Pasang jaring Ini Kan ada lubang nih Ini ada lubang juga Ini ada pentolannya nih Tinggal dimasukin di nih Nah gini Piu 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 Kayak gitu tuh Oke kita lanjut ke sesi Artikulasi Artikulasi Si Amazing Spider-Man ini Dia bisa Nengok ke atas Gak bisa Lihat begitu Ini sih Gini doang Tenduk bisa kayak gini Bisa nengok Kiri Kanan Bisa diputer 360 derajat Bisa diputer 360 derajat Nih tangannya Bisa dipakai giniin Sudah disini Bisa diputer Dan ini agak aneh nih Tangannya disini Joinnnya agak aneh nih Panjangan Tapi bikin Artikulasinya Jadi Nyaman Gini Bisa Jauh banget Ini ada artikulasi disini Artikulasi disini Kalau iron Yang iron Spidey kan Ininya Gak bisa terlalu banyak Ini karena ada gapnya nih Gede banget nih gapnya nih Jadi bisa Kayak gini tuh Tuh Bisa kayak gini Bisa kayak gini Ini bisa diginiin Ini kakinya Bisa diturunin Naikin Sampai kayak gini Bisa kayak gini Nah Ini enak kan nih Daripada yang Si iron spider Ini kan Ada penutupnya nih Mending dibikin kayak gini Ah Bisa Kakinya bisa Dikain giniin lah Artikulasinya Ini kakinya Kayak gini doang Kayak gini doang Ada artikulasi disini Yap Itu dia Artikulasi dari Si Supri Dermen Oke teman-teman Kita lanjut lagi Si Supri ini Gue manggilnya Si Supri ya Si Supri Dermen Ya keren Nih tingginya Sekitar 17 cm Dan kita akan coba Pakein tasnya Hup Kita coba Pake tasnya Gampangnya tuh Si Bang Supri nya Makai Pake tas nih Lucu nih Bang Supri mau sekolah Menang dulu Bang Supri Dadah Menang dulu Bang Supri Dadah Oke teman-teman Sekian review dari saya Untuk overall Figure ini Saya katakan Luar biasa banget Untuk ukuran Bootleg ini adalah Bootleg Paling sempurna Mirip Ori Bahannya mirip Ori Artikulasinya seret Gak gampang lepas Scalfnya Luar biasa banget Detil Terus apalagi ya Yang paling Ini boxnya Boxnya juga mirip original Jadi ini Secara keseluruhan Gue kasih berapa ya Kayaknya 98% Mirip original banget Kayaknya ini Mirip original banget Terus Yang ngebedain Salah satu point plusnya Kita dapet tas Kalau kita beli yang original Gak dapet tas Terus buat teman-teman Yang kolektor carry Kayak saya ini Yang duitnya terbatas Gue bukan sultan Soalnya Jadi gue beli yang Bootleg Ya Gimana ya Worth it lah Buat di koleksi ya Soalnya Gak kejangkau lagi sih Kalau beli yang Ori Ini kan soalnya Produk Days Kingdom Egg Attack pertama Harga di pasaran itu 1,8 juta ke atas Jadi gue gak sanggup belinya Jadi beli yang Kawi aja Yang kawinya juga Bagus banget sih Gak kelihatan banget Gak kelihatan kayak KW-nya Gak kelihatan kayak bootleg Dan ini Perbandingannya Sama si Iron Imron Imron Supri Sama si Supriderman Nih Overall gue puas banget Sama Bootleg-nya ini Sekian dulu Review Review Egg Attack Amazing Spider-Man 2 Bootleg Atau KW Dari saya Semoga bisa Menjadi Bahan pertimbangan Buat teman-teman yang pengen beli Egg Attack Bootleg Dan Akhir kata Gue Cabut dulu Semoga bermanfaat Semoga Hari-hari teman menyenangkan Oke Bye-bye Sampai jumpa